Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari ahad pagi menjelang siang 18 ramadhan 1436 hijriyah kita duduk kembali bersama dalam kajian rutin Islam ilmiah membaca kitab Tanbihat ala ahkam takhtas subil mu'minat yang sudah ditulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Tuntunan Praktis Fikih Wanita yang ditulis oleh Radulatuh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya saya berdoa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhshar wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulaha wahai Allah sesungguhnya kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hati yang tidak pernah khusyuk dari jiwa yang tidak pernah puas dan berlindung denganmu dari doa yang tidak dikabulkan amin ya rabbal alamin ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman keberapa ibu 102 mustahallah sudah belum hamil menyusui sudah ya sudah ya ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita membaca di halaman 127 tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan bab ini mengenai masih mengenai hal tersebut penulis mengatakan catatan catatan disini maksudnya adalah peringatan-peringatan yang perlu diperhatikan mustahallah mustahallah wahiyallati adalah darah yang keluar yang tidak sesuai dengan darah haid seperti yang telah kita bicarakan maka wanita yang mengalaminya wajib berpuasa dan tidak dibolehkan berbuka dengan alasan darah istihadah tersebut ibu saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang sudah kita bicarakan bahwa salah satu darah yang keluar dari seorang perempuan yaitu darah istihadah dan darah istihadah ini adalah merupakan darah yang merupakan karena penyakit darah yang merupakan penyakit dan kalau tidak salah sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya atau belum bu darah istihadah sudah sudah ya ya darah yang merupakan penyakit dan dia keluar bukan karena kebiasaan waktu haid itu adalah darah istihadah ya kemudian juga darah tersebut keluarnya dari rahim depan seorang perempuan bukan dari rahim belak bukan dari dalam rahim seorang perempuan ya dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah juga sudah menyebutkan bahwa hukum wanita istihadah itu sama dengan wanita yang suci ya hukum wanita istihadah sama dengan wanita yang suci dan berbeda hanya empat hal dalam empat hal yang pertama yaitu tidak diwajibkan atas wanita yang istihadah untuk mandi dari beberapa waktu kecuali satu waktu saja yaitu tatkala berhenti dari haidnya kemudian juga bedanya wanita istihadah dengan wanita suci jika seorang wanita yang istihadah ingin berwudu maka hendaklah dia membasuh bekas darah dengan cara dia membasuh kemaluannya tersebut dan membalutnya dengan kain ini juga sudah kita sebutkan kemudian yang ketiga yaitu diwajibkan seorang wanita yang istihadah untuk berwudu di setiap waktunya ini juga sudah kita sebutkan dan yang keempat bedanya wanita istihadah dengan wanita yang suci yaitu wanita istihadah diperbolehkan untuk melakukan jamak jamak suri yaitu jamak yang dia dengannya menggabung sholat dengan catatan setiap sholat yang dia gabung dia mandi padanya menggabung sholat zuhur dan asar dan sebelum sholat zuhur dan asar tersebut dia mandi menjamak sholat maghrib dan isya dan sebelum sholat maghrib dan isya tersebut dia mandi ini menunjukkan bedanya wanita istihadah dengan wanita yang suci sekarang kita baca syekhul islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala berkata ketika membicarakan tidak puasanya wanita yang sedang haid beliau berkata berbeda dengan darah istihadah keluarnya meliputi tenggang waktu dan tidak ada waktu jeda untuk diperintahkan berpuasa dan tidak mungkin menahannya agar tidak keluar sebagaimana muntah dan keluarnya darah pada luka bisul dan keluarnya mani pada waktu mimpi lihat disini penjelasan kenapa wanita yang istihadah itu disamakan dengan wanita yang suci ya meskipun keluar darah pada kemaluannya karena wanita istihadah beliau mengatakan disini waktunya meliputi kapan saja ya waktu istihadah meliputi kapan saja dari kapan saja itu tidak terkena dengan waktu tertentu tidak ada kebiasa dan ini sangat sulit bagi seorang wanita istihadah untuk menentukan kapan dia harus meninggalkan puasa atau tidak oleh karenanya kata beliau tidak mungkin menahannya agar tidak keluar ya sebagaimana kalau orang muntah tanpa disengaja begitu juga sebagaimana darah yang keluar pada luka bisul ya ataupun keluar nyamani pada waktu mimpi jadi kalau seandainya seorang luka bisul kemudian bisulnya tersebut ingin pecah masa dia tahan-tahan kan tidak mungkin ya ini menunjukkan susah untuk menahan nah begitulah istihadah makanya orang yang keluar darah luka bisul orang yang muntah dengan tidak sengaja orang yang bermimpi keluar air mani maka ini tidak mungkin dia bisa menahan karena itu tidak pada kekuasaannya ini menunjukkan bahwa istihadah juga hukumnya seperti itu dia tidak bisa menahan darah tersebut kemudian penulis mengatakan untuk hal-hal tersebut tidak ada tenggang waktu tertentu yang memungkinkan untuk menjaga kejadiannya dengan demikian kejadian ini tidak dijadikan larangan untuk berpuasa seperti datangnya darah air oleh karenanya istihadah karena tidak bisa kita mengetahui mengetahui kebiasaan kapan datang istihadah tersebut maka dia tidak dikategorikan sebagai pembatal puasa seperti halnya darah darah hayat baik kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah kita lanjutkan kewajiban wanita hayat wanita hamil dan wanita menyusui apabila mereka tidak mengkodoh puasa atas hari-hari yang mereka tinggalkan antara bulan ramadhan yang mereka tidak berpuasa dengan bulan ramadhan yang akan datang sedangkan segera mengkodoh puasa itu lebih utama dan jika hari-hari menjelang bulan ramadhan yang mendatang itu tinggal sedikit hanya beberapa hari lagi maka kesempatan ini harus digunakan untuk mengkodoh puasanya dari hari yang ditinggalkan pada ramadhan yang telah lalu sehingga masuknya ramadhan yang akan datang ini tidak ada lagi kodoh yang harus dibayar paragraf ini penulis mengatakan bahwa jika seorang wanita karena haidnya atau karena hamil dan menyusuinya kemudian dia tidak berpuasa otomatis dia punya hutang maka dia sangat-sangat dianjurkan untuk bersegera membayar hutangnya tersebut sebelum datang ramadhan yang akan datang sebelum datang ramadhan yang akan datang meskipun ibu-ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah bahwa tidak ada ketentuan yang begitu tegas di dalam hadith hadith rasul sallallahu alaihi wassalam bahwa seseorang harus di bulan syawal misalkan mengkodoh puasanya tidak ada ketentuan seperti itu Allah berfirman fa'iddatun min aya min ukhur artinya jika kalian tidak berpuasa di karena sakit atau karena karena sakit ataupun karena perpergian maka gantilah di lain hari kata-kata di lain hari ini dia bersifat umum dan tidak ada yang membatasinya maka tidak boleh kita membatasi yang umum tersebut kecuali dengan dalil tidak boleh kita membatasi yang umum tersebut kecuali dengan dalil ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan saya ingin menyinggung sedikit permasalahan hal yang berkaitan dengan apabila ada orang yang berpuas meninggalkan puasa satu hari atau lebih dari bulan Ramadan tanpa ada udhur syar'i ini masuk ke dalam bab ini bu dalam bab mengkodok puasa jadi yang penulis bicarakan sekarang adalah bab mengkodok puasa bagaimana wanita haid wanita menyusui dan nifas dia mengkodok puasanya sebelum itu saya ingin menambahkan bahwa barang siapa yang berbuka di satu hari atau lebih dari bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibunarkan oleh syariat maka wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah dan beristighfar kenapa karena berbuka satu hari atau lebih dari bulan Ramadan tidak berpuasa tanpa ada alasan yang diringankan oleh syariat untuk dia berbuka maka ini adalah dosa besar akan menghancurkan pelakunya dan dikhawatirkan dia akan mendapatkan siksa oleh karenanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya dia bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan adapun apakah dia wajib mengkodoh maka ini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama ya terjadi perbedaan pendapat diantara ulama jadi apabila ada seorang yang sudah diwajibkan untuk berpuasa bulan Ramadhan karena dia muslimah balik berakal mampu mukim jauh dari haid dan nifas lalu dia tidak berpuasa sengaja dengan alasan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat maka orang seperti ini wajib untuk bertobat dan beristighfar karena dia telah melakukan dosa besar sebagaimana yang sudah sering saya ulang perkataan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau mengatakan menurut orang beriman telah ditetapkan bahwa barang siapa yang berbuka dengan sengaja di siang hari bulan Ramadhan maka dia lebih buruk daripada seorang wanita pezina kemudian kecanduan khomer dan para koruptor kemudian beliau mengatakan dan mereka meragukan keislaman orang tersebut dan mereka mengira orang tersebut adalah orang zindiq yaitu munafiq dan menyimpang dari agama islam ini beratnya meninggalkan puasa Ramadhan atau berbuka di siang hari bulan Ramadhan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk berbuka nah yang terjadi perbedaan pendapat ibu karena berkaitan dengan kodok apakah ini wajib dikodok nah begitu itu yang ingin saya capai ibu apakah wajib dikodok misalkan ibu-ibu yang dulunya sudah balik tapi mungkin masih SMP SMA belum puasa dan sama orang tua juga tidak ditekankan untuk berpuasa maka bagaimana status puasa saya dahulu Wallahu'alam ibu-ibu saudari-saudari yang dimulakan oleh Allah bahwa orang tersebut wajib untuk bertawabat dan ini kesepakatan para ulama bertawabat saya sering menyembuh tentang masalah tawabat tawabat itu jangan sampai kita merasa oh saya sekarang sudah bertawabat apalagi mungkin sekarang sudah jilbab besar bercadar ataupun memakai sarung tangan menutup aurat berarti tawabat saya diterima jangan itu itu perasaan yang keliru itu perasaan ujuk ya garis bawahi baik-baik boleh bu catat itu tawabat bukan menjadikan seorang menjadi ujuk dan merasa dirinya sudah diampuni dosa itu garis bawahi baik-baik karena kesalahan sebagian orang yang bertawabat adalah seperti ini merasa dirinya sudah diampuni oleh Allah sehingga akhirnya dosa-dosa yang telah lalu tidak merasa berat lagi dosa ketika kita buka aurat dosa ketika na'udzubillah kita melakukan kesyirikan dosa na'udzubillah kita dulu melakukan perbuatan bid'ah siapa yang menjamin dosa kita diberikan ampunan oleh Allah kita diperintahkan untuk tawabat ada pun tawabat yang kita laksanakan kepada Allah masih dalam status tanda tanya diterima atau tidak maka ini harus diperhatikan permasalahan-permasalahan hati seperti ini sering sangat saya sering saya sangat menyinggungnya kenapa karena permasalahan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan lahiriyah agar kita tidak merasa ujub dan ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari kita akan tawabu rendah hati berhadapan dengan orang misalkan ada orang yang belum kenal mengenal sunnah belum berpakaian selebar ibu kemudian ibu merasa saya dulu seperti itu tapi tidak tahu ini dosa saya diampuni atau tidak tapi saya bertawabat mudah-mudahan Allah mengampuninya dan ini sifatnya para nabi ya ini sifatnya para nabi ini sedikit menyimpang dari tema kita yaitu mereka senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yaduunana ragaban warahaba wakanulana khasyain mereka senantiasa berdoa kepada kami dalam keadaan ragaban penuh rasa harap warahaba dan takut yang terjadi pada sebagian orang yang bertawabat adalah taubat tersebut menjadikan diujub merasa taubatnya diterima akhirnya dia ketika berhadapan dengan orang saya adalah orang yang sudah bertawabat sudah berhijrah siapa yang bilang kalau seandainya hijrah anda itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tetap menunduk tetap menuntut tetap berharap karena kita tidak ada yang mengetahui bahwa taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jujur yang berbicara dihadapan ibu adalah orang yang dulu melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidup di samping kuburan berharap berkah dari kuburan maka kita tidak tahu apakah taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bertawabat meninggalkan itu kita beristighfar kita menyesal kita bertekad untuk tidak melakukan lagi tapi apakah kemudian itu menjadikan kita ujub kan tidak maka ibu-ibu saudari-saudari teruslah menunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan-jangan orang-orang yang mereka itu kita anggap hina belum tahu agama mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini akan menjadikan kita senantiasa tunduk senantiasa tidak menyombongkan diri kepada Allah kepada manusia dan perkara yang seperti ini yang membuat kita selalu berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan membuat kita senantiasa terus memacu diri kita untuk beramal ibadah untuk menghapus dosa yang telah lalu tidak mudah orang melakukan kesyirikan tidak mudah orang melakukan maksiat ketika mau memasuki 10 hari terakhir ramadhan seperti ini kita berharap ampunan dosa kita berharap kemerdekaan dari api neraka tapi dahulu kita pernah melakukan kesyirikan apakah diampuni apakah kita diterima amal ibadah tidak tahu maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulai akan oleh Allah seperti yang saya bilang tadi garis bawah itu baik-baik dan kalau perlu sebarkan kepada orang-orang taubat tidak membuat seseorang ujub dan merasa dosanya telah diampuni taubat malah lebih membuat seseorang semakin berharap kepada Allah jangan-jangan taubat dia seperti Fir'aun yang tidak diterima oleh Allah taubat dia seperti Fir'aun yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika Fir'aun mengatakan aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel bahwa tiada ilah yang berhak ibadah melainkan Allah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sekarang engkau mau beriman wahi Fir'aun dulu engkau telah bermaksiat dan termasuk orang-orang yang merusak di bumi alangkah sedihnya kalau taubat kita seperti itu ternyata yang kita bangga-banggakan dari hijrah kita ternyata tidak manfaat di sisi Allah ini yang membuat hati seseorang senantiasa selalu merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu merasa tidak aman dengan dosa-dosa makanya Yahya ibn Awud mengatakan jangan terlalu banyak jangan terlalu percaya diri dengan banyaknya amal engkau tidak tahu amalmu diterima atau tidak apalagi orang-orang yang pernah dulu masuk ke dalam dosa besar masih ada kemungkinan dosa tersebut belum diampuni sampai detik ini ketika kita membaca hadith tentang keutamaan Ramadan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka dan itu setiap malam Ramadan hati ini masih merasa tidak pantas kitakah orang tersebut adahal dahulunya pernah melakukan kesyirikan mustahil bebas dari api neraka sedangkan orang pernah melakukan kesyirikan dosa besar maka pesan saya dari hati saya yang paling dalam kepada ibu-ibu saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah taubat tidak membuat orang ujuk dan merasa amal ibadahnya diterima oleh Allah taubat malah menjadikan dia selalu diantara rasa harap dan rasa taubat ibu-ibu saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah maka perhatikan baik-baik mendaknya orang ini bertawabat meninggalkan dosa meninggalkan puasa tanpa adalahan yang dimuliakan oleh syariat mendaknya dia bertawabat dan ibu-ibu saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah ada pun masalah dia mengkodok puasa maka ini terjadi perbedaan pendapat antara ulama apakah dia mengkodok puasanya atau tidak Wallahu'alam saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa yaitu pendapat Imam bin Al-Thaymin rahimahullah bahwa puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya yang mempunyai awalan dan akhiran perhatikan ini agak penting agak pelik sedikit puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya yang mempunyai awalan dan akhiran jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat sampai keluar waktunya maka tidak ada kodok atasnya kenapa karena apabila dia kodok berarti dia mengerjakan ibadah tersebut di luar waktu dan itu bidah apabila dia kodok di luar waktunya berarti dia mengerjakan ibadah bukan pada waktunya sedangkan sholat Ramadan haji itu ada waktu-waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wallahu'alam dia bertawabat kepada Allah dan masalah mengkodok puasanya terjadi perbedaan pendapat diantara ulama ada yang mengatakan dia mengkodok karena dia sudah berpuasa dia meninggalkan puasa padahal wajib atasnya berpuasa dan ada yang mengatakan dan ini saya lebih contoh kepada pendapat ini bahwa tidak mengkodok sama sekali sholat-sholat yang dia tinggalkan dahulu tidak mengkodok puasa yang dia tinggalkan dahulu padahal dia sudah muslimah balik berakal mampu mukim selain wanita yang haid dan nifas dia tinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat maka pada saat maka pada saat itu dia hanya bertawabat kepada Allah dengan sebenar-benar tawabat dengan sebenar-benar tawabat ada pun dalil ulama yang mengatakan bahwa kalau dia berbuka di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat maka dia wajib mengkodok di samping bertawabat apa dalil mereka dalil mereka yaitu tentang kisah yang terjadi di zaman Rasul s.a.w kisah yang terjadi di zaman Rasul apa itu kisahnya seorang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dengan istrinya kemudian beliau mendatangi Rasul s.a.w ya Rasulullah halak tu wahai Rasulullah aku binasa kemudian kata Rasul s.a.w apa yang menyebabkan engkau apa yang menyebabkan engkau menyebabkan engkau binasa maka orang tersebut mengatakan kepada Rasul s.a.w waqa'tu alam ra'ati nahar Ramadan aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan maka lihat Nabi Muhammad s.a.w berpesan kepada orang ini setelah beliau menyebutkan bahwa orang tersebut harus membayar kafarat yaitu dia membayar kafarat salah satu dari tiga kafarat yang berat maka kemudian Nabi berpesan kepada orang ini berpuasalah sebagai kodok hari itu dan beristighfarlah ya berpuasalah sebagai kodok hari itu dan beristighfarlah ini dalil hadis diwayat Imam Abu Daud yang menunjukkan bahwa apabila seseorang berbuka dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan padahal dia adalah muslimah yang diwajibkan untuk berpuasa maka pada saat itu dia mengkodok di lain hari jadi ibu mencatatnya bagaimana permasalahan mohon maaf saya ajari sedikit permasalahan yang disebutkan tentang mengkodok kuasa bagi siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja ada dua pendapat pendapat pertama mengkodok ya mengkodok setelah beristighfar dia mengkodok juga menurut pendapat ini ibu di waktu SMA yang ibu tinggalkan puasa tanpa ada alasan diberikan oleh syariah karena mungkin masih meremehkan dan tidak terlalu tahu tentang benar-benar kewajiban berpuasa maka itu harus dihitung seluruhnya kodok wahini itu berat ya tapi itu tadi itu pendapat pertama dalil mereka sebutkan seperti itu dalilnya kisah seorang yang bersutubuh di siang hari bulan Ramadan di zaman Rasulullah Rasulullah disitu memerintahkan untuk mengkodok di hari yang dia bersutubuh tersebut dan beristighfar ini dalil ini pendapat pertama pendapat yang kedua yang saya lebih condong kepadanya yaitu bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat maka pada saat itu dia tidak mengkodok cuma beristighfar dengan sebenar-benar istighfar ya benar-benar istighfar bertobat dengan sebenar-benar tobat kenapa karena puasa Ramadan ini dalilnya puasa Ramadan adalah puasa yang mempunyai batasan awalan dan akhiran sebagaimana sholat ada waktu sholat zuhur sholat asar waktu sholat maghrib waktu sholat isya tidak mungkin bisa dikerjakan waktu maghrib dikerjakan di waktu isya tidak mungkin kecuali kalau ingin menjamak ya ini makanya tidak diperbolehkan untuk mengkodok puasa di lain hari tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat dan saya lebih condong kepada pendapat ini lalu istat dalilnya itu kan pendapat pertama kan ada dalilnya ya mohon ditutup pendapat pertama kan ada dalilnya bagaimana maka jawabannya kita jawab pendapat pertama tadi ada dalilnya itu adalah kejadian khusus untuk sahabat tersebut ya kejadian khusus untuk sahabat tersebut Wallahu'ala baik kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah nah disini di paragraf programa sekali lagi penulis as-shaykh salih fawzan al-fawzan hafizhullah beliau ingin mengingatkan kepada kita bahwa kalau anda punya hutang jangan sampai anda terlambat untuk membayarnya ya jangan sampai anda terlambat untuk membayarnya dan beliau mengingatkan lebih utama segera mengkodok puasa Ramadan berarti kalau begitu syawal lebih utama segera mengkodok puasa Ramadan dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah lebih utama kata-kata lebih utama ini mempunyai beberapa alasan jadi kalau seandainya ibu punya hutang haid lebih utama ibu membayarnya di waktu syawal ya meskipun tidak wajib membayarnya di bulan syawal tidak kenapa karena beberapa alasan yang pertama silahkan dicatat lebih utama mengkodok puasa di bulan syawal atau disegerakan mengkodok puasa karena beberapa alasan pertama yaitu lebih segera menunaikan kewajiban atau menunaikan tanggungan maksudnya ya lebih segera menunaikan tanggungan yang kedua yaitu agar tidak meremehkan kodok ramadhan agar tidak meremehkan kodok ramadhan karena kalau seandainya di di diulur-ulur waktunya maka akhirnya nanti ya sampai bulan ramadhan yang akan datang sebulan lagi syaban baru bingung syaban pas bulan syaban baru bingung saya masih punya hutang begini kenapa satu bulanan satu tahunan itu dia tidak tidak mengkodoknya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian permasalahan yang berkaitan dengan beberapa hal mengkodok ya ibu sebelum kita baca kita akan menyebutkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan mengkodok satu bukan satu nomor dua berarti karena satu tadi yaitu mengkodok ramadhan dianjurkan bersegera di bulan syawan yang mengkodok ramadhan dianjurkan bersegera di bulan syawan yang kedua yaitu boleh perhatikan balik baik boleh mengkodok ramadhan dengan hari-hari yang berpisah-pisah dengan hari-hari yang berpisah-pisah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185 fa'iddatun min ayya min ukhara maka gantilah puasa tersebut di lain hari ini lain hari mutlak bebas ya berarti boleh berurutan dari misalkan tanggal saya saya hitung dengan cara berurutan misalkan wanita ini kan tidak diperbolehkan untuk mengkodok dan berpuasa apapun di hari idul filter maka dia mulai mengkodok tanggal 2 tanggal 2 3 4 5 berurutan boleh berpisah-pisah dan boleh berurutan nah ini adalah permasan yang kedua yang berkaitan dengan mengkodok yang boleh berpisah-pisah dan boleh berurutan kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimiliki oleh Allah permasan yang ketiga mengkodok ramadhan mengkodok puasa ramadhan dengan cara berurutan lebih hati-hati dan lebih baik ini yang ketiga mengkodok ramadhan atau mengkodok puasa ramadhan dengan berurutan 2 3 4 5 ya sampai berurutan ini lebih utama dan lebih hati-hati kemudian yang keempat ibu-ibu saudari-saudari masalah yang berkaitan dengan kodok puasa ramadhan yaitu diperbolehkan mengkodok puasa ramadhan sampai bulan syaban sebelum ramadhan yang akan datang sampai bulan syaban sebelum ramadhan yang akan datang ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mengkodok yang wajib itu hukumnya muasa apa hukumnya muasa mengkodok yang wajib hukumnya berarti waktunya bebas selama belum ada pembatasan ya sebelum selama selama belum ada pembatasan tetapi dengan syarat bu dia harus bertekad untuk mengkodoknya segera tapi sudah tekad 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 tapi belum terlaksana nah begitu ya ada pun dari pertama ah gampang kayaknya tahun kayaknya ini berdosa mengakhirkan mengkodok puasa Ramadan sampai bulan syaban diperbolehkan dengan catatan dia punya tekad untuk mengkodok puasa Ramadan segera tapi karena satu dan lain hal maka akhirnya tidak bisa terkodok kecuali di bulan syaban sebagaimana yang terjadi kepada Aisyah beliau bercerita sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim artinya aku mempunyai puasa Ramadan dahulu hutang puasa Ramadan maka aku tidak sanggup untuk berbuka mengkodoknya kecuali di bulan syaban kecuali di bulan syaban Yahya maksudnya di sini adalah Yahya seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan asyuglu minan nabi sallallahu alaihi yaitu sibuk karena mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka ini hal yang keempat yang berkaitan dengan kodok Ramadan yaitu bahwa boleh mengkodok puasa hutang puasa Ramadan sampai ke bulan syaban dengan catatan dia bertekad untuk mengkodok segera tetapi tidak sanggup lihat lagi ada hadith yang lain riwayat bukhadi dan muslim juga yaitu disebutkan disebutkan kanat ihdana latuftiru fiza mani rasulillah sallallahu alaihi aslam fama tak diru ala antak odia hu ma'a rasulillah sallallahu alaihi aslam hatta yatiyah syaban artinya salah seorang dari istri-istri nabi muhammad sallallahu alaihi aslam dari kami benar-benar berbuka di zaman rasul sallallahu alaihi aslam maka wanita tersebut istri tersebut tidak sanggup untuk mengkodoknya bersama rasul sallallahu alaihi aslam sampai datang bulan syaban ini menunjukkan bahwa boleh mengkodok hutang puasa ramadhan sampai datang bulan syaban kemudian perkara selanjutnya yang berkaitan dengan mengkodok hutang puasa ramadhan tidak diperbolehkan yang keberapa ini yang kelima tidak diperbolehkan mengakhirkan kodok puasa ramadhan sampai datang ke ramadhan selanjutnya tanpa ada udhur syari misalkan ramadhan ini dia punya hutang puasa lalu dia lalaikan lalaikan sampai datang bulan syaban 1437 tahun depan belum juga sampai datang ramadhan belum juga dia kodok maka ini tidak boleh terjadi bagi seorang wanita muslimah ya tidak diperbolehkan mengakhirkan kodok ramadhan kepada ramadhan selanjutnya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat dan ini pendapat imam yang empat jumhur jumhur ulama dari mulai salaf dan khalaf ya ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak diperbolehkan kalau begitu untuk menunda hutang puasa ramadhan sampai datang ramadhan selanjutnya karena berdasarkan hadis Aisyah beliau mengkodohnya paling akhir di bulan syaban itu paling akhir mengkodohnya di bulan syaban ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ta'ib permasalahan selanjutnya yaitu yang ke-6 bolehnya mengakhirkan hutang puasa ramadhan sampai kedatang ramadhan selanjutnya karena ada udhur ini boleh kalau ada udhur boleh bolehnya mengakhirkan hutang puasa ramadhan kepada ramadhan selanjutnya artinya setelah ramadhan selanjutnya baru dibayar kalau ada udhur coba perhatikan perkataan para ulama di bawah ini diantaranya perkataan imam ibn mufleh ulama dari imam hambari beliau mengatakan dalam kitab beliau al-furu' artinya barang siapa yang ada alasan antara dua ramadhan sehingga dia tidak bisa mengkodanya ya maka lalu kemudian baru setelah datang ramadhan selanjutnya baru dia bisa mengkodanya maka orang seperti ini dia wajib mengkodok dan tidak memberikan kafarat sedikitpun fidyah sedikitpun karena keterlambatan tadi karena keterlambatan tadi ini ibu saudari saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya ulangi barang siapa yang udhurnya terus menerus antara dua ramadhan ramadhan ini tidak punya hutang kemudian sampai datang ramadhan selanjutnya dia belum bisa membayarnya tapi karena ada alasan sakit atau apakah karena ada alasan maka orang seperti ini dia mengkodok di lain hari meskipun setelah ramadhan yang selanjutnya dan dia tidak perlu membayar fidyah karena keterlambatan ini dan ini yang ditegaskan oleh para ulama permasalahan selanjutnya yang keberapa yang ketujuh yaitu barang siapa yang punya hutang puasa ramadhan lalu tidak bisa mengkodok karena dia mati maka boleh dikodokkan oleh ahli warisnya barang siapa yang punya hutang puasa ramadhan karena dia mati barang siapa yang punya hutang puasa ramadhan dan tidak bisa mengkodoknya karena dia mati maka dikodokkan oleh ahli warisnya hal ini berdasarkan sebuah hadith nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man mata wa alaihi siyamun wa alaihi siyamu syahrin fal yasum saum anhu waliuhu artinya barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa maka walinya mengpuasakan atasnya maka walinya mempuasakan atasnya ini ibu saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pendapat dan itu pendapat yang kuat yaitu bahwa siapa yang meninggal dan punya hutang puasa maka walinya anak-anaknya ahli warisnya kerabatnya mempuasakan atasnya dan sampai pahalanya tetapi ingat yang dimaksud dengan hutang puasa disini adalah yang benar-benar hutang puasa bukan orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Ustaz abahulun dahulu ketika masih hidup tidak pernah berpuasa maka saya ingin berbakti kepada kedua orang tua bolehkah saya puasakan bapak saya maka ini namanya bapaknya meninggalkan puasa dengan sengaja bukan punya hutang puasa yang namanya hutang puasa itu misalkan bapak sebelum meninggal sakit sakit selama seminggu tidak berpuasa ramadhan kemudian sebenarnya beliau akan mengkodok di luar ramadhan ternyata beliau meninggal duluan nah ini yang disebut dengan hutang puasa ibu ibu punya haid haid tidak berpuasa punya hutang berarti karena haidnya sebelum mengkodok meninggal duluan ini berarti punya hutang puasa maka barang siapa yang mempunyai hutang puasa lalu dia meninggal maka dipuasakan oleh kerabatnya atau walinya hadis riwayat bukhari dan muslim ada lagi hadis yang lain ibu ibu sadari muslim yang dimulakan oleh Allah s.w.t bisa juga dengan cara yang lain artinya jika seorang sakit di bulan Ramadan artinya tidak puasa karena sakit yang tidak puasa kemudian dia meninggal dan orang tersebut tidak berpuasa pas waktu sakit tersebut maka diberikan fidyah atasnya artinya keluarganya memberikan makan kepada orang miskin atas si fulan yang meninggal yang punya hutang puasa tadi kalau sudah diberikan fidyah maka tidak perlu lagi untuk dikodok jika si fulan ini punya nadhar puasa maka digantikan oleh kerabatnya oleh ahli warisnya jadi disini ada dua hukum bu dalam hadis ini yang pertama orang sakit tidak puasa lalu dia meninggal otomatis sakit tidak puasa berarti dia punya hutang puasa lalu dia meninggal sebelum dia mengkodoknya maka orang ini boleh dia dipuasakan atasnya atau diberikan makan kepada fakir miskin atas hutang puasanya tadi yaitu dibayar fidyah nah ini itu hadis diriwetkan oleh imam abu daud boleh seperti itu lihat lagi dalam hadis diriwet hampir sama lafatnya tetapi lebih mudah man mata wa'alihi siyamu syahrin fal yut'im anhu makana kulli yaumin miskinan barang siapa yang meninggal dan ia punya hutang puasa ya hutang puasa ramadhan maka berikanlah makan atas namanya setiap hari kepada orang miskin sebagai gantian atas dia tidak berpuasa nah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dibeliakan oleh Allah dan itu semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan mengkodok puasa hal-hal yang berkaitan dengan mengkodok puasa dalil yang lain yang menunjukkan bahwa boleh berpuasa atas orang yang sudah meninggal yang punya hutang puasa rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang sebagaimana ceritakan oleh abdullah bin abbas radiyallahu anhuma ja'arajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam pernah seseorang mendatangi rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian orang tersebut berkata ya rasulullah wahai rasulullah inna ummi matat wa alaihi sawmu syahr wahai rasulullah ibuku meninggal dan dia punya hutang puasa sebulan faakudihi anha bolehkah aku mengkodok atasnya kemudian nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda na'am iya boleh fadainullahi ahakku an yuqda hutang terhadap Allah itu lebih berhak untuk dibayar ya hutang terhadap Allah itu lebih berhak untuk dibayar tapi ingat juga sekali lagi saya tekankan hutang puasa disini karena memang dia tidak berpuasa dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat ada pun kalau tidak berpuasa dengan sengaja ya tanpa ada alasan dibenarkan oleh syariat maka ini bukan hutang puasa namanya ada lagi bu tambahan penjelasan perhatikan baik-baik tambahan penjelasannya menarik dari bu raidah beliau berkata radiyallahu anhu baina anajali suna'in da rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh atathum ra'ah ketika aku duduk bersama rasul sallallahu alaihi wasallam datanglah seorang perempuan faqalat lalu perempuan tersebut berkata inni tasaddaqtu ala ummi bijariyah wa innaha matat qala wajaba ajruki waraddaha alaikil mirath artinya sesungguhnya aku bersedekah atas ibuku dengan seorang budak ya artinya ibuku meninggal kemudian aku ingin bersedekah atas ibuku dengan seorang budak beliau bersedekah dengan harga seorang budak tersebut maka rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pahalanya wajib kamu dapat kemudian harta warisnya akan dikembalikan kepada engkau artinya harta waris peninggalan ibu tersebut akan dikembalikan kepada engkau yang telah bersedekah dengan satu budak dengan seharga satu budak kemudian wanita ini berkata lagi ya rasulallah innahu kana alaihi sawmu syahr afa'asumu anha wahai rasul sallallahu alaihi wasallam ibuku mempunyai hutang puasa sebulan apakah aku boleh berpuasa atasnya mengkodokan atasnya maka rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sumi anha artinya berpuasalah atas ibumu atas nama ibumu kemudian wanita ini bertanya lagi belum selesai lupanya pertanyaannya innaha lam tahujjaqat wahai rasulullah ibuku belum pernah haji afa'ahujju anha bolehkah aku berhaji atas namanya maka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda huji anha berhajilah atasnya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala permasalahan selanjutnya jadi masalah ini kita masalah mengkodok puasa pokoknya pertemuan ini masalah mengkodok puasa kebanyakan ya bu permasalahan selanjutnya ibu-ibu saudari-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala permasalahan yang keberapa bu yang ke delapan yaitu mengkodok puasa wajib sebelum puasa sunnah artinya apakah wajib mengkodok puasa wajib dulu sebelum puasa sunnah apakah wajib mengkodok puasa wajib dulu sebelum puasa sunnah seperti yang terjadi dalam hal-hal puasa syawal puasa syawal Rasul s.a.w. bersabda man soma ramadana thumma atba'ahu sitan min syawal kana kasiyamid zahar barang siapa yang berpuasa pada bulan ramadhan kemudian dia ikut ikutkan dengan berpuasa enam hari di bulan syawal maka dia seperti berpuasa selama satu tahun hadis ini menunjukkan adanya syariat berpuasa syawal ya nah apakah kalau orang wanita muslimah punya hutang di bulan ramadhan karena haid misalkan kemudian dia mendapati bulan syawal apakah dia boleh berpuasa syawal sebelum mengkodok puasa ramadhan ini yang jadi permasalahanmu maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah sebelum kita jawab harus diketahui oleh ibu-ibu muslimah bahwa metode atau konsep beribadah seorang muslim dan muslimah adalah mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah dan ini metode sangat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang berkaitan dengan ini yaitu salah satu konsep beribadah bagi seorang wanita muslimah adalah mendahulukan memprioritaskan mana yang wajib sebelum yang sunnah dan ini banyak bukan hanya dalam perkara ibadah praktis tapi juga dalam muamalah misalkan saya beri contoh mohon maaf ibu-ibu yang kerja ibu-ibu kerja di luar rumah tidak ada henas yang melarangnya menjadi PNS menjadi pegawai di supermarket di pabrik atau dimana saja tidak ada nas dalil yang melarangnya akan tetapi kita mengurus rumah tangga mengurus anak melayani suami dengan segala macam keperluan yang diperlukan oleh suami itu lebih wajib dibandingkan bekerja di luar rumah ya oleh karenanya kalau seandainya ingin bekerja di luar rumah maka dia harus dahulu mendahulukan yang wajib tersebut baru boleh dia bekerja semestinya seperti itu ya idealnya seperti itu sejatinya seperti itu apabila ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang itu wajib bagi dia kemudian dia tinggalkan dia malah mengerjakan yang sunnah saya bisa meyakinkan itu pasti akan terjadi kekacauan di rumah tangganya ya setahun pertama dua tahun pertama tiga tahun pertama menikah mungkin istrinya di rumah istrinya di rumah mengurus keperluan rumah tangga anak-anaknya keperluan suaminya tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal macam-macam tahun keempat istrinya mulai meminta izin kepada suaminya untuk bekerja di luar rumah padahal sang suami bekerja padahal sang suami mempunyai penghasilan dan memberikan nafkah maka kemudian yang terjadi adalah akhirnya beberapa tentunya ini tidak mungkin tidak mungkin lepas tentunya beberapa apa namanya kewajiban-kewajiban istri itu menjadi menjadi kurang dia kerjakan ya aturan pagi-pagi mungkin dia mengerjakan seperti ini mengerjakan seperti ini sebagaimana layaknya tahun pertama kedua dan ketiga karena dia pun bekerja dan waktu bekerja orang bekerja adalah menjual waktu menjual waktu dengan itu dia mendapatkan gaji maka otomatis pada saat itu hak-hak suami dikurangi dari sisi istri maka terjadilah ketidakharmonisan terjadilah percekcokan terjadilah macam-macam maka harus diakini baik-baik ibu bahwa konsep beribadah dalam islam adalah mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis diwet Bukhari Rasulullah bersabda tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah apapun yang lebih aku sukai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan atasnya lihat disini menunjukkan yang wajib dahulu didahulukan berkenaan dengan ini maka wajib bagi dia untuk mengkodok puasa Ramadan dulu sebelum dia berpuasa sunnah wajib bagi dia mengkodok puasa Ramadan dahulu sebelum dia berpuasa sunnah coba perhatikan perkataan Said Ibn Musayyib seorang tabi'i beliau mengatakan tentang berpuasa 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah kita tahu bahwa beramal ibadah di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah termasuk di dalamnya adalah berpuasa itu sangat dianjurkan bahkan lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah maka beliau mengatakan la yasluh hatta yabda'a bir Ramadan puasa 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah yang sangat dianjurkan tersebut tidak baik dikerjakan sampai dia mengkodok Ramadan ini ibu saudari-saudari dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga puasa syawal sebagaimana syawal yang sudah saya sebutkan tadi hadisnya barang siapa yang telah berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan puasa Ramadan tersebut dengan berpuasa 6 hari di bulan syawal maka seperti dia berpuasa 1 tahun lihat hadisnya berbunyi man soma Ramadan siapa yang telah berpuasa Ramadan makanya ibu-ibu saudari-saudari muslimah Wallahu'alam bagi siapa yang hendak berpuasa syawal maka dia bayar dulu kodoknya kodok hutang puasa Ramadan wah Ustaz gimana ya saya punya hutang puasa karena hamil dan menyusui itu kan lebih dari itu lebih dari 7 hari otomatis nanti hari syawalnya habis kalau saya kodok itu dahulu bagaimana saya sedangkan berarti saya setiap tahunnya tidak mendapati bulan syawal tidak mendapatkan pahala ini yaitu berpuasa seperti orang berpuasa setahunan penuh maka kita katakan kodok dulu hutang puasa Ramadan kemudian nanti baru dia mengkodok hutang syawal di bulan lain begitu caranya ya kodok dulu dia puasa Ramadan maka baru setelah itu dia mengkodok di bulan lain Wallahu'alam lihat perkataan Sheikh Ibn Baz rahimahullah beliau mengatakan dan pendapat yang benar atau yang kuat adalah disyariatkan mendahulukan mengkodok hutang puasa Ramadan sebelum berpuasa enam syawal dan sebelum berpuasa sunnah-sunnah lainnya nah ini ibu-ibu yang punya kebiasaan Senin, Kemis punya kebiasaan 13, 14, 15 itu pun tidak bisa dikerjakan kecuali ketika setelah selesai mengkodok puasa Ramadan menurut fatwa dari Imam Ibn Baz rahimahullah ini karena kalau seandainya ada orang berpuasa Ramadhan punya hutang puasa Ramadhan lalu dia belum mengkodoknya dia puasa syawal dulu ini namanya tidak mengikutkan tidak mengikutkan padahal hadisnya berbunyi kemudian puasa Ramadhan yang telah selesai tadi dia ikutkan dengan puasa syawal nah ini menunjukkan bahwa sekali lagi lebih baik orang yang punya hutang puasa Ramadhan dia kodok dulu baru setelah itu dia puasa syawal Wallahu'alam baik ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah permasalahan yang berkaitan dengan kodok juga baik berhatikan baik-baik apa hukum orang yang makan minum dia mengira masih malam padahal sudah siang dia mengira masih malam padahal sudah terbit fajar dia makan minum maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang tersebut Wallahu'alam puasanya batal dan wajib dia mengkodok puasanya batal dan wajib dia mengkodok coba perhatikan perkataan imam ibn Qudamah beliau mengatakan artinya barang siapa yang makan dengan sengaja dia meyakini bahwasanya itu waktu malam ternyata sudah siang maka wajib baginya untuk mengkodok wajib baginya untuk apa mengkodok artinya batal puasanya dan tidak bisa berpuasa pada hari itu ini permasan selanjutnya yang berkaitan dengan permasan permasan kodok begitu juga ibu-ibu saudari-saudari muslimah sama hukumnya kalau dia makan dia makan meyakini bahwasanya sudah terbenam matahari padahal belum terbenam maka orang seperti ini berarti dia batal puasanya ya batal puasanya dan dia harus untuk mengkodok di lain hari ya batal puasanya dia harus mengkodok di lain hari ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dibilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian perhatikan ya selanjutnya yang berkaitan dengan kodok ramadhan barang siapa yang berniat puasa sebelum terbit fajar kedua lalu terjadi kegilaan padanya atau pingsan maka pingsan sepanjang hari wah enak banget ini pingsan sepanjang hari maka orang seperti ini dia tidak sah puasanya mohon dijaga ketenangannya dia tidak sah puasanya ya dan apabila dia bangun di tengah hari dari pingsannya atau sadar di tengah hari maka sah puasanya ya sah puasanya saya ulangi jika seorang berniat puasa sebelum fajar ternyata setelah dinyat dia pingsan ataupun datang gilanya sepanjang hari sampai malam pingsan sepanjang hari sampai malam maka ini tidak sah puasanya beda dengan kalau seandainya dia di sepanjang di tengah hari sadar maka sah puasanya ya sah puasanya ini ibu saudari saudari yang dibunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada yang bertanya lagi kalau dia tidur sepanjang hari ya tidur sepanjang hari apakah sah puasanya maka jawabannya sah puasanya tentunya pahalanya sangat berkurang karena sholatnya lewat ya tetapi sah puasanya ini yang bisa saya sampaikan mohon maaf enak saya ribut itu jadi kita cukupkan saja kajian Allahu'alam salallahu nabi muhammad walhamdulillah rabbil alamin silahkan ibu kalau ada pertanyaan ada mik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum selamat ustaz saya mau nanya tapi mungkin agak menimpang jadi ini yang terkait transfer pahala ustaz nama bu transfer pahala iya kalau di di dekat rumah saya lebih baik bahasanya bukan transfer bu transfer itu atm transfer ke sana menghadiahkan pahala nah iya itu hukumnya seperti apa bolehkah karena saya melihat selama ini saya berpikiran menghadiahkan pahala itu tidak boleh tapi dengan begitu mendengar ahli waris boleh mengkodokkan puasa orang yang sudah meninggal itu jadi saya berpikir oh mungkin menghadiahkan pahala itu boleh jadi yang yang selama ini dilakukan di sekitar tempat tinggal saya itu kalau ada peringatan hari-hari misalnya mulut nabi atau hari-hari apa besar gitu di masjid itu model dibuka siapa penawaran siapa yang ingin menghadiahkan yang beramal itu pahalanya dihadiahkan kepada almarhum siapa itu yang saya tanyakan kemudian yang kedua tadi kalau saya tidak salah nangkap puasa sunnah di bulan sawal itu berarti bisa dikodok itu pertanyaannya iya terus sementara itu dulu nanti cari lagi ya bismillah alhamdulillah salatu salam al-rasulullah jazakul akhir atas pertanyaannya maka kalau kita perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah asal hukum amalan maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa anna laisa lil insan illa mas'a seseorang seorang manusia tidak mempunyai pahala kecuali apa yang dia usahakan ini asal hukumnya seperti ini nah disana ada pengecualian bahwasannya ada dia mendapatkan hadiah pahala dari orang lain seperti misalkan hadith riwayat muslim rasul sallallahu bersabda idha matal insan inqata'an hu'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah awilmin yuntafa'ubih awwalad din salihin yada'ulah artinya jika seorang manusia meninggal maka terputus amalnya dari dari dia kecuali tiga yang pertama yaitu sedekah jariyah ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya nah ini sih menunjukkan bahwa meskipun meninggal seorang manusia menjadi mayat maka asal hukumnya terputus amalnya cuma dia masih bisa mendapatkan hadiah pahala dari amalan amalan tadi seperti anak saleh yang mendoakannya dan juga bukan dari anak saleh saja bukan dari anaknya saja dari orang lain juga bisa lihat doa-doa yang disebutkan oleh Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari bahwa menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal itu sampai cuma perlu diperhatikan tidak semua amal ibadah boleh diseperti itukan hanya amal ibadah yang dicontohkan oleh Rasul s.a.w. seperti yang kita sebutkan tadi puasa mengkodok puasa mengkodok haji menghajikan atas orang tua menghajikan atas mempuasakan atas orang tua menghajikan atas orang tua membayarkan hutang orang tua ini adalah bersedekah atas nama orang tua beristighfar untuk orang tua kepada Allah berdoa untuk orang tua kepada Allah kemudian menyambung hubungan kekerabatan demi berbakti kepada orang tua pahalanya akan sampai kepada orang tua dan seluruh amal soleh yang dikerjakan oleh anak maka itu akan didapati oleh orang tua karena Rasul bersabda sesungguhnya anak kalian adalah hasil usaha kalian anak kalian adalah hasil usaha kalian ini menunjukkan bahwa beramal saleh jika diniatkan kepada seorang yang sudah meninggal beramal saleh jika diniatkan kepada seorang yang sudah meninggal maka tidak mengapa tetapi tidak semua amal saleh itu dia itu kata-kata yang itu tetapi tidak semua amal saleh karena tidak bisa kita kias amal ibadah dengan amal ibadah misalkan membaca al-fatihah kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua membaca surat yasin kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua nah ini memerlukan dalil diet betul amal saleh dan amal saleh bisa kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal betul tetapi tidak semua amal saleh itu satu yang kedua apalagi dibarangi dengan pembatasan pembatasan waktu seperti satu hari dua hari tiga hari tujuh hari dua puluh hari empat puluh hari seratus hari orang meninggal ini pembatasan waktu yang memerlukan dalil sudah memberikan pahala atau menghadiahkan pahala atas bacaan itu sudah bermasalah karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadith Rasul yang kedua pembatasan waktunya satu hari dua hari tiga hari itu pun tidak ada dalil nah ini ibu memang Imam Ahmad berpendapat bahwa semua amal saleh sampai semua amal saleh sampai beliau berdalilkan bahwa orang yang berdoa sampai makanya semua amal saleh sampai kepada bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal sedangkan Imam Shafi Rahimahullah mengatakan bacaan Al-Quran kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal ini tidak sampai dan disebutkan dalam buku-buku Imam Shafi Rahimahullah dengan tegas yang saya heran kadang-kadang ada orang bermadhab Shafi'i mengatakan ini madhab Shafi'i padahal Imam Shafi'i mengatakan tidak sampai dan ini pendapat yang lebih kuat daripada pendapat Imam Ahmad bahwa bacaan Al-Quran dari seorang yang masih hidup dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal belum sampai karena tidak ada dalil sebagian orang kadang-kadang keras kepala bu dia mengatakan kamu saja yang bilang tidak ada dalil kalau tidak percaya kamu mati dulu saya kirimin pahala ini tidak bisa begini tidak bisa seperti ini harus agama itu dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam ada pun yang ibu sebutkan tadi bahwa masjid-masjid membuka penghadihan pahala dengan berbagai macam bentuk ibadah kalau seandainya ibadahnya ada contohnya maka boleh saja kalau tidak ada contohnya maka tidak boleh itu pun dibatasi dengan tanpa ada pembatasan pembatasan waktu misalkan karena ada acara ini karena ada kematian si Fulan dan semisalnya kalau sudah ada pembatasan maka ada kaedah para ulama mengatakan barang siapa yang membatasi sebuah yang umum tanpa ada dalil maka dia adalah orang yang mengada ngada Allah Allah permasalahan kedua apa tadi bu puasa di bulan syawal bisa dikodok puasa di bulan syawal puasa di bulan syawal kita katakan itu kemungkinan kemungkinan seseorang akhirnya karena misalkan dia hamil menyusui kemudian dia harus mengkodok puasa ramadhan dulu sebelum dia puasa syawal maka bisa saja dia mengkodoknya di lain hari agar dia mendapatkan pahala tersebut karena kan intinya dia berpuasa setelah dia menyempurnakan puasa ramadhan itu ya wallahu alam ustad sambungan yang pertama tadi ustad kalau kita mempuasakan orang yang sudah meninggal itu yang memuasakan itu dapat pahala enggak karena kan tadi apa pahalanya dihadiahkan untuk yang sudah meninggal jadi yang melaksanakan itu dapat pahala enggak ibu maunya apa dapat pahala ibu maka saya singgungkan tadi masalah tadi yang ada seorang perempuan datang kepada Rasul s.a.w. kemudian dia ingin mempuasakan atas ibunya menghajikan atas ibunya maka dia akan dapat pahala di situ dia akan dapat pahala di situ hadis yang sudah kita sebutkan tadi ada hadis yang saya sebutkan tadi sebelum ini silahkan yang lain saya cari dulu ada hadis tadi yang sebutkan ini di luar materi juga hadisnya berbunyi wajabah ajruki wajib kamu dapat pahala atas itu dan kembali di harta warisnya akan dikembalikan kepadamu artinya yang dikeluarkan dari itu dia akan mendapatkan pahalanya dan dikembalikan hartanya juga itu hadis diriwayatkan oleh imam muslim wallahualam silahkan tentang hukum membaca doa kunut pada sholat witir bagaimana hukumnya anak pernah membaca bahwa di bulan puasa itu separuh separuh akhir dari Ramadan itu Rasulullah membaca doa kunut pada waktu witir jadi itu mau penjelasan tentang hadis itu yang kedua tentang sholat terawih yang 11 rokaat itu kan hadis Aisyah bahwa Rasulullah sholat terawih 11 rokaat baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rokaat dan ada hadis yang mengatakan hadis umum bahwa sholat malam itu dua-dua masnah-masnah yang ingin saya tanyakan apabila kita sudah sholat terawih 11 rokaat itu dan mungkin dibolehkan karena hadis umum dua-dua apakah nabi atau para sahabat pernah mengerjakan seperti itu karena dari hadis Aisyah tadi kan 11 rokaat tidak lebih dari itu mohon penjelasan Bismillah Alhamdulillah Assalamuala Rasulullah pertanyaan yang pertama tentang apa tadi ibu kunud kunud di pertengahan puasa Ramadan maka mungkin ibu menyinggung tentang kejadian di masjid Imam Syafi'i kita sudah malam yang ke 17 kok belum kunud-kunud gitu ya maka masalah kunud witir ya kunud witir dan baik itu witir di luar Ramadan atau di dalam Ramadan maka ini adalah permasalahan iztihadiyah yang tidak ada nas kuat di dalamnya kita disyariatkan dengan nas yang kuat cuma waktu witir ada hadith dari Hassan bin Ali bin Abi Talib radiyallah anhumah bahwa Rasul s.a.w. mengajari beliau tentang doa kunud witir tidak disebutkan di situ Ramadan atau di luar Ramadan pertengahan Ramadan awal Ramadan tidak disebutkan cuma dijelaskan bahwa Hassan bercerita radiyallah anhumah Rasul s.a.w. yu'allimuna kunut al-witri kama yu'allimuna suratan minal-Quran Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkan kepada kita doa kunut salat witir sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dari Al-Quran ini menunjukkan pentingnya doa kunut witir tersebut yang berbunyi Allah mahdini fi man hadait wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barikli fi ma'atait wa qini syarrama qadait fa'innaka taqzi wa la yuqda alait innahu la yadhillu man walait wala ya'izzu man aday tabarakta wata'alait bisa ditambah la manja minka wala la manja wala malja minka illa ilaik dan ada tambahan-tambahan dari para ulama salat diantaranya Umar bin Khattab radiyallahu juga pernah berdoa Allahumma ilaik nahfid wa laka nusalli wa nasjud wa laka nas'a wa nahfid begitu doanya kemudian juga doa para ulama salat terdahulu Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi baynana wa baynana ma'asyatik wa min ta'atika ma tubaliguna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawinu bihi alayna masai wa dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa kuwatina ma ahyaitahu minna waj'al sa'rana ala manzalamana wala taj'alit dunya akbar hammina wala mablagha ilmina itu doa-doa yang dibaca oleh nabi dan para salafus soleh ketika kunut witir ibu-ibu saudari-saudari muslimah itu nas tegasnya adalah tatkala kunut witir tidak dijelaskan disitu kunut witir ramadhan atau di luar ramadhan tidak ada penjelasan yang begitu tegas begitu rinci dalam hadis yang sahih makanya saya katakan di awal tadi bahwa kunut witir di dalam ramadhan maka adalah perkara istihadiyah perkara istihadiyah yang mana seseorang boleh dia berkunut di awal ramadhan atau di pertengahan ramadhan tidak ada nas yang begitu tegas ada ada cuma pembicaraan-pembicaraan ataupun perkataan-perkataan para ulama salafusareh ya para ulama dari para sahabat nabi tidak ada nas yang begitu tegas makanya kadang-kadang di masjidil haram di masjidil haram kadang-kadang sekali atau dua malam semalam atau dua malam imam tidak sama sekali berdoa nah ini menunjukkan mereka ingin menyebutkan bahwa tidak wajib berdoa kunut witir di setiap malam apalagi sampai ada pembatasan di pertengahan ramadhan ataupun di awal ramadhan tidak ada yang mewajibkan seperti itu itu hanya permasalahan istihadiyah yang yasa'ufihil khilaf kata para ulama artinya di dalamnya boleh terjadi khilaf ya di dalamnya berluas-luas khilaf tidak mengapa Wallahu'alam jadi permasalahan tadi malam misalkan saya sudah sebenarnya menyarankan kepada imam untuk berkunut mungkin beliau lupa dan semisalnya maka kita pun sudah berniat di masjid imam syafi'i untuk berkunut di mulai pertengahan malam dari bulan ini Wallahu'alam kemudian ada pun masalah solat tarawih ya ini juga mungkin pertanyaan menyinggung dengan apa yang kita rencanakan di masjid imam syafi'i yaitu di masjid imam syafi'i nanti di 10 malam terakhir solat tarawihnya seperti biasa yaitu 8 rakaat setelah solat isya kemudian setelah itu baru solat witir 3 rakaat menjadi 11 rakaat dan boleh ditambah dengan 2 rakaat Ba'diah isya menjadi 13 ya Ba'diah isya menjadi 13 karena Ba'diah isya itu pun disebut sebagai solat malam sebenarnya menjadi 13 dan itu juga ada dalilnya nah lalu kita rencanakan jam 3 dini hari kita solat malam yang disebut dengan solat tahajud sebanyak 8 rakaat maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah apakah contoh seperti ini ada dikerjakan oleh Rasul s.a.w. sedangkan Aisyah radiyallahu anha bercerita tentang solat malam Rasul s.a.w. di bulan ramadhan ataupun di luar ramadhan hanya 11 rakaat 8 witir 8 tarawih kemudian 3 witir dikerjakan dengan 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam taib ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah memang yang paling utama adalah yang diceritakan oleh Aisyah radiyallahu anha bahwasannya solat malam itu hanya 11 rakaat atau solat tarawih hanya 11 rakaat 8 rakaat tarawih kemudian 3 rakaat witir tetapi ketika kita berbicara lebih utama maka termasuk utama juga seseorang memperbanyak ibadah di malam-malam bulan ramadhan terutama 10 malam terakhir bulan ramadhan berdasarkan keumuman hadith nabi muhammad s.a.w yaitu man qoma laylatal qadri imanan wahpisaban gufira lahum taqaddam min zambit barang siapa yang bangun malam pada laylatul qadar karena iman dan berharap pahala diampuni dosanya yang telah lalu kemudian juga berdasarkan keumuman hadith rasul s.a.w yang diceritakan oleh aisyah aisyah sendiri bercerita r.a karena rasulullah s.a.w idha dakhalal ashru ahyal layla wa ayakadha ahlah wa jadda wa shaddal mi'izar nabi muhammad s.a.w jika masuk 10 hari terakhir bulan ramadhan beliau menghidupkan malam menghidupkan malam disini bisa dengan ibadah apapun sholat sholat berdikir baca quran ya dan ibadah-ibadah yang lainnya menghidupkan malam membangunkan keluarga bersungguh-sungguh ibadah dan mengikat tali sarung kinayatun anil jima yaitu menjauhi dari perbuatan jima dengan istrinya dengan istrinya yang padahal itu adalah halal dan mubah bagi seorang suami bersetubuh di malam-malam 10 hari terakhir dari bulan ramadhan nah ini menunjukkan hadis-hadis umum ini menunjukkan tentang bolehnya seseorang menambah ibadah sholat ya menambah ibadah sholat ada yang berpendapat bahwa kalau ingin nambah sendiri tidak mengapa kalau seandainya berjamah maka memerlukan dalil maka kita katakan bahwa perbedaan itu tidak terlalu signifikan anda mau sholat sendiri itu berarti nambah juga dalam artian kalau ada orang berpendapat dia cuma 11 rakat saja setelah itu dia tidak sholat sama sekali ya tidak sholat sama sekali maka pada saat itu sampai sendirian pun dia tidak sholat karena kalau seandainya dia sholat sendirian juga menambah itu juga memerlukan dalil ya kalau kita berpendapat bahwa tidak ada sholat sama sekali kecuali 11 rakat maka wallahualam tidak mengapa seseorang menambah sholat setelah sholat bersama imam baik itu dilakukan secara sendirian ataupun berjamaah ya berjamaah kenapa karena pernah dikerjakan oleh para sahabat nabi radiyallahu anhu mereka berjamaah lebih daripada 11 rakat ya kemudian juga dalil yang umum juga hadis riwayat bukhari yang ibu sebutkan tadi salatul laili masna masna fa'idha khosyia ahadukumus subah faliyyutir biwahida salat malam salat malam itu dua rakat salam dua rakat salam disini rasul salam tidak menyebutkan jumlahnya berapa jumlahnya berapa 11 rakat atau lebih tidak menyebutkan kita tahu 11 rakat itu kan dari cerita Aisyah dan itu cerita Aisyah sedangkan disini ucapan rasulullah kita sudah pernah membahas bahwa apabila ada hadith yang berupa ucapan lebih didahulukan dibandingkan perbuatan atau cerita tentang perbuatan Nabi Muhammad salallahu alayhi wa sallam dan hadith tersebut sholat malam itu dua rakat dua rakat itu hadith tentang sholat terawih bukan sholat malam biasa sholat terawih ya bahwa sholat malam itu dua rakat salam dua rakat salam kalau kalian takut subuh nah lihat menunjukkan menunjukkan bahwasnya lebih daripada lebih dari 11 tidak mengapa kenapa karena menyebutkan kalau kalian takut subuh ini menunjukkan tidak ada batasan ya tidak ada batasan jadi mungkin yang dipermasalahkan adalah menambah tambahan rekaat yang kedua dikerjakan dengan berjamaah maka jawabannya seperti yang saya sebutkan tadi berdasarkan keumuman-keumuman dalil boleh menambah tambahan rekaat dan berdasarkan juga Nabi Muhammad salallahu alayhi wa sallam pernah mengerjakan sholat-sholat sunnah dengan cara berjamaah maka umumnya pun boleh mengerjakan sholat-sholat sunnah dengan cara berjamaah wallahu alam nah silahkan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam tadi Ustaz menyampaikan tentang hal-hal yang membatalkan puasa atau kodo yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menahan lapar dan dahaga jadi yang sengaja berbuka atau yang lupa atau yang waktunya dikira malam tapi dia berbuka terus yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu misalnya karena puasa itu kan tidak hanya menahan lapar dan dahaga tapi juga menahan hawa nafsu menahan apa Bu? hawa nafsu ya itu yang ingin saya tanyakan yang berkaitan dengan hawa nafsu karena sebagai seorang muslimah wanita mungkin ada kesenderungan untuk yang belum mendapatkan daya untuk menunjukkan auratnya atau buka auratnya untuk membuka untuk memakai baju yang membentuk-bentuk tubuh dan lain-lain itu kan termasuk hal-hal yang tidak mampu menahan hawa nafsu terus puasa orang yang seperti itu gimana Ustaz? ya itu yang pertama terus yang kedua tadi ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Allah itu tidak membutuhkan puasanya orang yang hanya menahan lapar dan dahaga tapi dia tidak menahan hawa nafsunya Allah saya mendengar hadis seperti itu terus apakah orang yang Allah tidak apa Bu? Allah tidak membutuhkan puasanya orang yang hanya menahan lapar dan dahaga tapi tidak menahan hawa nafsunya ya ya habis itu hampir sama pertanyaan dengan yang pertama apakah ada kode bagi orang yang berpuasa itu yang tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya oh ya lanjutan dari bagi macam-macam hawa nafsu baik itu dia emosional marah dan lain-lain yang saya sebutkan tadi atau kesendirian wanita yang ketika keluar rumah dia suka berdandan dan lain-lain yang tidak ada dalilnya yang seharusnya terlarang dalam Islam oke segala hal yang berkaitan dengan hawa nafsunya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hadis-hadis yang menunjukkan tentang bahwa berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus diantaranya hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Laisas siyamu minal akli wa syurub innama siyamu minal lagwi wa rofath artinya bukanlah berpuasa itu dari cuma menahan makan dan minum tetapi berpuasa sebenar-benar puasa adalah seorang yang menahan perbuatan sia-sia dan perbuatan rofath yaitu perbuatan yang berkaitan dengan syahwat hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa dengan sebenar-benar puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus menahan makan minum akan tetapi dia menahan hal-hal yang mengurangi pahala puasanya jadi ingat bu yang disebutkan dalam hadis tersebut bukan pembatal puasa tetapi pengurang pahala puasa ya pengurang pahala puasa seperti misalkan seorang wanita tadkala puasa dia tidak bertakwa padahal tujuan puasa adalah bertakwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhaladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladhina min kablikum la'allakum tataqun wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa wanita berpuasa tapi masih buka aurat maka ini puasa yang tidak bertakwa tentunya kalau kita lihat tentang hukum fikih tentang puasa orang tersebut hukum fikih ya bu apakah sah atau tidak maka selama dia menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai makan minum atau yang semisal dengan makan dan minum kemudian tidak puntah dengan sengaja kemudian tidak berjima kemudian tidak berniat untuk berbuka tidak murtad ya kemudian tidak mendonorkan darahnya ataupun mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak maka dia tidak menjaga hal-hal yang membatalkan puasa ini maka puasnya sah secara hukum fikih artinya gugur kewajibannya sebagai seorang wanita muslimah cuma permasalahan pahala beda hal ya beda hal yang sering dibicarakan oleh para ulama ketika mereka membicarakan bahwa ahwanus siyam tarqut ta'amin was syarab artinya serendah-rendah puasa adalah orang yang hanya meninggalkan makan dan minum saja meninggalkan makan dan minum saja maka ini berarti dia puasanya sah tetapi pahala puasanya sangat-sangat berkurang dan kita tidak ingin seperti itu persis bagaimana hadis yang ibu sebutkan tadi dalam hadis riwayat bukhari rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengonsekuensikan kepada kedustaan dan perbuatan sia-sia maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minumnya artinya secara hukum fikih sah puasanya tapi pahalanya tidak manfaat puasanya tersebut kenapa? karena pahalanya berkurang puasa tapi masih dusta puasa tapi masih ribah puasa tapi masih menamimah puasa tapi masih bersumpah palsu dan segala macam penyakit-penyakit dari puasa puasa tapi masih mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat maka ini secara hukum fikih puasanya sah kalau dia mengerjakan hal-hal yang merupakan rukun kewajiban puasa ada pun pahala maka itu sangat berkurang karena berdasarkan hadis-hadis yang tadi nah kalau sudah kita bisa jawab pertanyaan pertama ini maka kita berarti bisa menjawab juga pertanyaan yang kedua adakah kodok atas puasa tersebut maka kita katakan tadi puasa orang tersebut sah yang berkurang hanya pahalanya sah dan itu yang sangat dibincangkan oleh para ulama menjaga pahala puasa bukan hanya sekedar menjaga eksistensi sahnya puasa tersebut bukan tetapi menjaga pahala puasa bagaimana puasa tersebut tidak masuk ke dalam hadith Rasul salallahu alayhi wa sallam riwayat imam bin khuzaimah rubba saimin hazzuhu min siyamhi illal ju'u wal atash berapa banyak orang berpuasa bagian dari puasanya tidak ada kecuali lapar dan haus wallahu alayhi wa sallam tidak berpuasa karena sakit itu sudah bertahun-tahun otomatis kan hutangnya banyak itu untuk anaknya gimana untuk anaknya merasa tidak mampu untuk membayar hutang orang tua hukum untuk anaknya gimana gitu Pak Ustadz terus anaknya sendiri punya hutang yang harus didahulukan itu Pak Ustadz dia bayar hutangnya sendiri atau orang tuanya dulu yang harus dibayarkan itu aja dua pertanyaan saya Pak Ustadz Waalaikumsalam 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 jazakumullah khair buat atas pertanyaannya bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang saya pahami dari pertanyaan ibu ada seorang orang tua yang tidak puasa bertahun-tahun karena sakit yang kronis yang menahun yang tipis kemungkinan untuk sembuh atau tidak sanggup untuk berpuasa akhirnya otomatis dia bayar fidya ya dengan memberi makan kepada fakir miskin setengah sok atau makanan jadi sedangkan orang tua ini otomatis punya hutang puasa kemudian orang tua ini meninggal lalu sang anak lah yang akan membayarkan hutang puasa anak sendiri itu tidak sanggup untuk membayarkan hutang puasa sang orang tua ini membayar fidyanya apakah berdosa sang anak maka jawabannya tidak ya tidak berdosa sang anak tersebut dan tidak ada kalau seandainya sang orang tua tidak sang anak tidak mempunyai harta yang dia bisa bayarkan untuk orang tuanya maka dia tidak terkena dosa ya karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya nah disini anak tersebut jika memang tidak mampu maka tidak ada pembebanan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya hadis yang menyebutkan dari barang siapa yang punya hutang puasa kemudian lalu dia meninggal maka dipuasakan oleh kerabatnya wali-walinya ahli warisnya maka ini kalau seandainya sang anak tersebut mampu untuk mempuasakan atau membayarkan vidyah bagi orang tuanya kemudian pertanyaan yang kedua yang masih berkaitan dengan pertanyaan pertama yaitu mana yang lebih dia dahulukan hutang membayar hutang dia sendiri sang anak ini punya hutang juga ya ataukah dia bayarkan hutang puasa orang tuanya maka jawabannya sebagaimana yang sudah saya sebutkan ibu bahwa konsep beribadah dalam agama islam itu adalah memprioritaskan yang wajib sebelum yang sunnah memprioritaskan yang lebih utama sebelum yang utama maka kita sebagai punya hutang kita lebih wajib untuk membayar hutang kita kita bebaskan diri diri kita dulu sebelum kita bebaskan orang lain kita bebaskan diri dulu hutang kita baru setelah itu kita bebaskan hutang-hutang kita sama seperti misalkan ada kasus seorang anak ingin menikah kemudian ternyata orang tuanya meninggal dan pas meninggal baru ketahuan orang tuanya punya tanggungan hutang maka mana yang lebih dahulukan dia disini menikahkah ataukah melunasi melunasi hutang orang tua maka jawabannya kalau seandainya ini tidak bisa dijawab dengan A atau B tidak bisa hitam putih tidak tapi dilihat maslahatnya kalau seandainya sang anak tersebut dia bisa menahan dirinya dari syahwat dan dia bisa memastikan ataupun meyakinkan dirinya tidak terjerumus kepada syahwat zina maka dia lunaskan hutang orang tuanya tersebut dahulu sebelum dia menikah tapi kalau seandainya dia tidak mampu untuk menahan dirinya kecuali dengan nikah ditakutkan dia terjerumus ke dalam perbuatan zina atau mendekatkan diri kepada perbuatan zina na'udzubillah ya dan ini saya pesan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah ya itu adalah ujian paling berat bagi laki-laki maka janganlah membuat dosa untuk laki-laki nabi muhammad s.a.w. bersabda aku tidak pernah tinggalkan sebuah ujian paling berat bagi laki-laki dari umatku dibandingkan perempuan ya saudari-saudari muslimah ukti-ukti di belakang ini anti-anti sekalian itu adalah fitnah yang paling besar makanya jangan sampai membuka fitnah bagi laki-laki berta'awunlah alal birri wa taqwa tolong menolonglah dalam ketakwaan dan kebajikan jangan sampai membuka fitnah bagi laki-laki laki-laki itu siapapun dia ya bahkan sampai derajat nabi ya pasti tergoda dengan perempuan makanya Rasulullah s.a.w. bersabda hubbiba ilayya min duniakum antibuan nisa diindahkan kepada aku dari dunia kalian itu minyak wangi dan perempuan nabi yusuf alaihissalam ya sekelas nabi bisa tergoda dengan perempuan walaqad hammat bihi wahamma biha sungguh zulaikha telah berhasrat dengan nabi yusuf dan nabi yusuf berhasrat dengan zulaikha karena sudah terlihat makanya tindakan paling utama dalam menghadapi ujian perempuan adalah jangan pernah melihat ya dan ini pesan untuk saudari-saudari muslimah jangan pernah perlihatkan kepada siapapun diri anda kecuali lelaki yang halal karena kita tidak bisa main-main dengan dengan hidayah susah untuk main-main dengan hidayah jangan pernah melihat jadi laki-laki itu agar benar-benar tidak terkontaminasi tercampuri pikirannya dengan kotoran-kotoran jauhkan sarana itu makanya itu kan rahasia firman Allah walatak korobu jangan kalian dekati nah disini diperlukan saling tolong menolong si laki-laki jangan pernah membuka diri si perempuannya jangan pernah mempersilahkan laki-laki untuk melihatnya karena bagaimanapun sekuat apapun iman seseorang kalau seandainya sudah terbuka maka dia akan terjerumus bukankah Rasul s.a.w. bersabda tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali pihak ketiganya adalah syaitan dan ini tidak menutup kemungkinan hatta wanita-wanita yang memakai jilbab yang besar memakai cadar tidak menutup kemungkinan itu maka jangan sampai buka celah untuk hidayah dicabut dari hati kita ini pesan benar-benar pesan untuk diri saya pribadi terutama sebagai laki-laki dan ibu-ibu sebagai wanita muslimah lebih baik kita close benar-benar tutup habis sebelum kita main-main dengan hidayah karena hati ini adalah lemah al-qlubu da'ifah wa-shubhatu khuttafah kata para ulama salam hati itu lemah dan syubhat itu sangat benar-benar menyambar maka ibu-ibu saudari saudari muslimah jika jangan kita katakan jika memang tidak sanggup baru menundukan pandangan baru tidak buka macam-macam baru tidak membuka hubungan apa-apa jangan tapi tutup dari pertama selesai urusan kita hanya bergaul dengan yang halal bagi kita dan kalaupun diperlukan untuk bergaul dengan yang tidak halal itu sebatas hanya keperluan yang disitu kita berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ini ibu-ibu saudari saudari muslimah kenapa saya lari kesini tadi ya yang jelas itu tadi bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk membayar kecuali yang diwajibkan atasnya dulu sebelum dia membayarkan hutang orang tuanya itu satu lagi ibu silahkan sebelum jam 12 bismillah barakallahu fiqh kalau kita sholat ketinggalan rukun otomatis kan harus diulang dan apakah kita sujud sahwi juga yang pertama yang kedua seseorang dikatakan mati sahid kalau melahirkan itu apakah setelah bayinya sudah keluar dan sudah selesai persalinan terus orang tuanya meninggal apakah bayi itu masih di dalam kandungan orang tuanya terima kasih ustaz ya sama-sama jazakum akhir atas pertanyaannya bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam ala wassalam pertanyaan yang pertama yaitu ketinggalan rukun apakah ditambah dengan sujud sahwi rukun itu pengertiannya bu mahyat syay rukun itu adalah atau juz'un minasyay bagian dari sesuatu itu seperti misalkan salah satu rukun sholat adalah rukun sujud itu rukun sholat ya rukun sholat nah apabila rukun sujud itu ketinggalan di dalam sebuah rekaat sholat maka sholatnya tidak sah rekaat itu tidak dianggap sholat tidak dianggap ya tidak dianggap maka apabila ketinggalan rukun tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi yang bisa ditambal dengan sujud sahwi adalah ketinggalan wajib seperti misalkan mengucapkan sami Allah itu wajib misalkan membaca duduk diantara dua sujud itu wajib kalau ketinggalan itu maka ditambal dengan sujud sahwi itu bedanya antara rukun dengan wajib rukun itu bagian dari sesuatu itu itu rukun yang apabila ditinggalkan maka tidak sah sesuatu tersebut berarti kalau orang ketinggalan sujud maka tidak sah sholatnya lalu bagaimana ustaz apakah batal ulang dari pertama takbiratul ikhram dari pertama tidak usah jangan dibatalkan karena Allah berfirman wahai orang yang beriman jangan batalkan amalan-amalan kalian tetapi caranya kalau orang ketinggalan rukun misalkan ketinggalan rukun Allahuakbar sholat baca al-fatihah baca surat-surat tapi dia pikirannya kemana-mana mungkin sedang bikin kue lam atau masak nasi kuning untuk lebaran mungkin dia langsung sujud langsung sujud maka ibu-ibu saudari-saudari yang seperti ini rakaat itu tidak dianggap maka dia pergi ke rakaat yang selanjutnya dianggap sebagai urutan rakaat itu tidak usah dibatalkan tapi rakaat itu tidak dianggap dia urutan rakaat dia pindah kepada rakaat selanjutnya dan dia menganggap itu adalah urutan rakaat tersebut nah begitu Wallahu'alam kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan wanita yang melahirkan meninggal wanita yang melahirkan dinyatakan kemudian dia meninggal dinyatakan dia apakah syahid atau tidak ya betul ada hadith rasul riwayat tirmidhi bahwa orang yang meninggal karena melahirkan maka dia dinyatakan sebagai syahid artinya dinyatakan mendapatkan pahala syahid semoga seperti itu nah kemudian pertanyaannya lebih detail apakah itu setelah bayinya lahir atau masih di dalam perut maka jawabannya jangan dipersulit bu ya yang bingung kalau bayinya pas setengah-setengah kepalanya keluar kakinya masih di dalam meninggal si din syahidnya setengah berarti tidak jangan terlalu dipersulit yang meninggal karena melahirkan ya itu dia apakah masih di dalam di luar maka semoga kita berharap wanita tersebut adalah mati syahid ya cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang buruk itu dari saya pribadi manusia biasa dan kita berdoa kepada Allah di hari-hari seperti ini berdoa kepada Allah banyak-banyak Rabbana taqabbal minna innaka antas samir adi wahya Rabb kami terima dari kami amal ibadah kami wallahi kita tidak tahu amal ibadah kita diterima atau tidak kemudian hari-hari seperti ini juga banyak-banyak berdoa Allahumma a'inna la zikrika wa syukrika husna ibadati ya Allah mudahkan kami untuk berzikir beribadah bersyukur kepada engkau karena kemudahan menggapai lalatul qadar hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa saya sampaikan ada pertanyaan sebenarnya satu sebentar saya ambilkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf melenceng dari taufik saya mau bertanya bagaimana adab jamaah menuntut ilmu yang memikirkan diri sendiri saat di masjid misalkan saat di dalam masjid banyak akhwat yang merasa panas dan ingin menyalakan AC karena akhwat kita kan jubahnya besar dan pasti panas tapi ada akhwat yang gak kuat dingin itu kira-kira gimana ustad siapa yang harus ngalah musah waras sendiri aja deh saya jadi ingat waktu kuliah bu kuliah jadi kuliah itu kan mahasiswa di dalam kelas itu heterogen orangnya bermacam-macam ada yang dari Asia dari Afrika Amerika macam-macam dari benua macam-macam ada orang yang suka dingin seperti misalkan orang-orang Asia dan Eropa mereka suka dingin ada orang yang suka panas Afrika ya dia paling tidak suka dengan AC maka kalau seandainya ada AC nyala dimatiin nanti di tengah-tengah saya lagi menceritakan yang dari Asia ngidupin lagi jadi saling gantian maka yang seperti ini dilihat maslahatnya dimusyawarahkan mungkin saling memperhatikan keadaan yang lain kalau seandainya ibu-ibu yang suka dingin mungkin di dekat AC kalau perlu menghadang AC kalau seandainya ibu-ibu yang tidak suka dingin mungkin di pojok-pojok mana dipersilahkan untuk dipikirkan masing-masing ini tidak terlalu artinya bisa dibincangkan yang seperti ini bisa dibincangkan mudah-mudahan bermanfaat dan jangan sampai ketika perbincangan tentang AC saja itu mengangkat suara kalau ada yang sudah mengangkat suara maka saya katakan saya puasa saya puasa ya begitu mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang buruk itu dari sebelum saya tutup saya jadi teringat sesuatu ada konsep bergaul dengan manusia itu konsep dalam agama Islam itu adalah yaitu bagaimana menumbuhkan rasa senang ke dalam orang yang kita gauli meskipun kadang-kadang kita harus berat untuk menghadapi itu bagaimana membuat perasaan orang senang itu luar biasa ya maka ini adalah konsep yang sukses untuk bergaul ketika kita tidak sanggup digauli seperti itu akan marah maka buatlah jangan sampai kita berbuat seperti itu kepada orang lain maka mudah-mudahan yang kepanasan legowo dengan yang kedinginan yang kedinginan legowo dengan yang kepanasan ya ini yang bisa saya sampaikan jadi jawaban ulun untuk pertanyaan terakhir terserahkan aja mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdik Syahadu an la ilaha ila anta staghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh